Did you miss me? Sague Kerasa Here's Johnny Anak nongkrong pada episode ke 17 musim 10 The Walking Dead Maggie dan kawan-kawannya melakukan perjalanan Untuk menjemput kelompok Maggie Beserta anaknya Herschel yang akan dibawa ke Alexandria Namun setelah mereka sampai Ada yang membakar rumah Serta orang-orang Maggie Seseorang juga menembak teman-temannya Maggie yang lain Cole mengatakan jika grup berbahaya telah mendeteksi keberadaan mereka Dan salah satu anggota Maggie sempat mengatakan Jika The Reapers lah yang melakukan semua itu Sebelum akhirnya pria itu tertembak Maggie, Daryl, dan kawan-kawan akhirnya berpencar Untuk mencari Herschel dan kelompok yang tersisa Dalam pencarian tersebut Maggie nyaris tewas Karena seorang sniper yang mengenakan pakaian kamoplase Berhasil menyeriknya dengan ranjau Beruntung Maggie sigap melepaskan diri dan teman-temannya datang untuk membantunya Pria itu kalah dan ia meledakan diri dengan bom Namun sebelumnya ia mengatakan Pop Marky pada Maggie Apa yang dimaksud dengan Pop? Apakah Pop mungkin saja nama julukan untuk seorang atau grup? Oke anak nongkrong mari kita cari tahu lebih jauh lagi tentang The Reapers dan Pop Yang akan menjadi the new villain bagi Maggie dan kelompoknya Let's play anak nongkrong Anak nongkrong saat kita menyaksikan trailer season 10 X Trust episode Terlihat dari trailer tersebut Wajah-wajah baru yang berpotensi menjadi The Next Villain Dua wajah inilah yang Mimin prediksikan akan menjadi musuh baru bagi Maggie dan grupnya Anak nongkrong setuju dengan Mimin? Anak nongkrong salah satu karakter baru yang muncul dalam TWD season 10 X Trust episode adalah Robert Patrick Wajahnya muncul dalam trailer season 10 Ia berperan sebagai Maze dan akan berhubungan dengan Pastor Gabriel For information Robert Patrick adalah seorang aktor yang terkenal lewat film popular Terminator Untuk kalian pencinta film Hollywood tentu gak asing lagi kan dengan film ini Anak nongkrong for your information baik Pop maupun The Reapers tidak memiliki kaitan dengan komik TWD Tak ada nama Pop maupun The Reapers dalam cerita versi komiknya Layaknya Negan dan Alpha yang termuat dalam cerita versi komik TWD Menurut Angela Kang selaku showrunner untuk seri TWD Musuh yang akan muncul dalam season 10 X Trust episode ini Akan berbeda dari musuh-musuh yang pernah muncul sebelumnya Wah Negan dan Alpha aja udah sadis abis ya anak nongkrong Memang jika kita menelisik pria berkamuplase yang menembak kelompok Maggie Tampak jika senjata yang ia pakai cukup yanggi Begitu juga dengan teknik bela diri dan taktiknya menangkap Maggie Ditambah pakaian kamuplase dan tameng yang ia gunakan untuk melindungi diri Sangat ampuh untuk menahan diri dari serangan Padahal seperti yang kita lihat Ia telah diserang berkali-kali dengan senjata Namun tetap kuat berdiri Pria tersebut tampaknya sudah terlatih layaknya militer Dan terlihat jika ia begitu setia pada pimpinannya Sehingga lebih memilih mengorbankan nyawanya Daripada harus tertengkap dan memberikan informasi pada Maggie Adakah hubungan pria ini dengan CRM? Pada episode X19 dengan judul One More Akan menceritakan Pastor Gabriel dan Aaron Yang tampaknya akan ditangkap oleh kelompok lain Ketika keduanya berpergian untuk mencari makanan Mungkinkah yang menangkap mereka adalah gang The Reapers? Seperti yang kita temukan dalam trailernya Aaron ditodong dengan sebuah pistol Dan menurut info Pastor Gabriel akan berbicara dengan karakter baru bernama Mace Yang diperankan oleh Robert Petrie Ada kemungkinan si Mace inilah yang berhubungan dengan The Reapers atau Pope Anak nongkrong itulah tadi informasi dan referensi yang berhasil memirangkum untuk kalian semua Tentang The New Villain dalam Extract Episode TWD Season 10 Anak nongkrong punya informasi lain? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!